6 penggawa timnas Indonesia U23 menjadi sorotan media Vietnam, termasuk bintang muda potensial Ronaldo Kuateh. Vietnam News menyebut pelatih timnas U23 Sintai Yong membawa serta 20 pemain. Sebagian besar pemain yang dibawa merupakan personel yang berhasil mengantar Indonesia jadi runner-up biala AFF 2021. Sebanyak 6 pemain jadi sorotan media Vietnam ini. Pertama adalah pemain muda Madura United, Ronaldo Kuateh. Di antaranya adalah bintang yang sedang naik down Ronaldo Joibra Junior Kuateh. Striker muda ini bermain untuk Madura United FC di Liga 1 Indonesia. Nilai jualnya ditransfermat mencapai 150 ribu euro, tulis Vietnam News. Duo back Indonesia, Asnawi Mangkualam dan Elkan Bakngot juga mendapat perhatian khusus. Keduanya dianggap pemain berkualitas yang bermain di kompetisi luar negeri. Dua tahun terakhir Asnawi bermain di Klub Korea Selatan bersama Ansan Griners. Sementara Bakngot belakangan mulai sering mendapat tempat di tim utama Ipswich Town. Hanya saja, Asnawi dan Bakngot hingga kini belum bisa bergabung dengan Garuda Muda di awal perjuangan fase grup AC Games Vietnam. Tiga pemain senior yang dibawa juga mendapat sorotan. Mereka adalah duo gelandang Ricky Kambuaya dan Mark Klok serta back tengah Fahruddin Arianto. Indonesia ditargetkan merebut medali emas di cabang sepak bola putra SEA Games 2021-2022. Kali terakhir tim merah putih sukses meraih medali emas pada SEA Games 1991. Timnas U23 akan bertemu Vietnam pada Jumat, tanggal 6 Mei pukul 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Vietri. Sedangkan Laga Pembuka Cabang Olahraga Sepak Bola di SEA Games 2021 akan mempertemukan Filipina VS Timor Leste, Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!